Semburan lumpur berbau menyingat keluar dari dalam rumah warga di Demak, Jawa Tengah. Sebelumnya, satu lokasi tersebut merupakan lokasi sumur boros dalam 100 meter lebih. Semburan lumpur berbau menyingat muncul di rumah milik Muhammad Soli, warga Kelurahan Tempuran, Demak, Jawa Tengah pada Kamis malam. Sebelum terjadi semburan, muncul suara gemuruh dan saat maghrib muncul semburan yang memecahkan sebagai lantai keramik. Sebelum menjadi kamar tidur, lokasi tersebut merupakan lokasi sumur boros dalam 100 meter. Bahkan air dari sumur boros telah dimanfaatkan warga sekitar untuk mandi, cuci, dan kakus. Namun sejak tahun 1989, Soli telah menutup sumur boros dibangun untuk kamar tidur. Ya, dulu sumur boros untuk kamar mandi, untuk cuci, mandi semuanya cukup. Tahun berapa itu, Pak? 1989. 1989, itu sudah ditutup sampai sekarang, baru ini, Pak? Ya, karena telah pinutup mudah lumpurnya, terus kita tidak pakai, Pak, terus kita pasang pang. Itu ada suara gemuruh dari dalam tanah tersebut. Dan mendekati maghrib, sekitar jam 18.00, keramik yang ada di kamar tersebut terangkat. Kemudian muncul gas dan lumpur. Petugas berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyelidiki lumpur yang berbau mirip amoniak. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukmau Hijaya, melaporkan.